Halo teman-teman, selamat datang di update Indonesia. Lalu channel ini kita akan sama-sama belajar dan mengetahui lebih banyak hal-hal yang unik dan terbaru tentang Indonesia. Klik tombol subscribe di bawah video ini untuk selalu menambahkan informasi dan tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Next video. Menyerahkan diri, anggota KKB di Papua kembali ke pangkuan NKRI. Anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB, pimpinan Egyenus Kogoya, menyerahkan diri dan kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anggota KKB bernama Tenius Tabuni, keluar lantaran merasa ditipu, dengan janji diberikan uang dan pembunuhan kebutuhan sehari-hari. Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, atau yang disingkat dengan Kogob Wilhan, Kolonel Surya Setawa, menuturkan, Tenius Tabuni menyampaikan lihat menyerahkan diri dan keluar dari KKB kepada tokoh agama dan masyarakat di Kampung Buatengah. Dia menjelaskan proses penyerahan diri disaksikan oleh perwakilan Satgas Sionif R. 323, garis miring BP, tokoh agama, dan perwakilan masyarakat Kampung Buatengah. Tenius Tabuni mengucapkan ikra setia untuk kembali ke pangkuan NKRI, serta menandatangani surat pernyataan keluar dari kelompok tersebut. Surya Setawa menuturkan, selama menjadi anggota kelompok KKB, kelompok militan Rambolok Bere, Tenius sering kelaparan di dalam hutan karena kekurangan logistik. Selain itu, KKB tidak solid dan selalu terpecah-pecah untuk bergerak masing-masing. Ketika diajak bergabung angkat senjata bersama OPM, Tenius diberi janji OPM bakal membuat hidupnya sejahtera. OPM menjanjikan akan memenuhi semua kebutuhan hidup Tenius dan keluarganya. Tak hanya itu, OPM juga menjanjikan imbanan berupa uang kepadanya. Namun apa yang terjadi? Ternyata semua itu bohong belaka. Tenius mengaku, sejak bergabung semua janji itu tak pernah dipenuhi OPM. Malahan, Tenius sering kelaparan di dalam hutan karena tak ada persediaan makanan. Yang lebih miris lagi, dalam kondisi kelaparan, Tenius sering ditinggalkan begitu saja oleh kelompok-kelompoknya. Sebab, kelompok bersenjata OPM ternyata tak sesolid yang digembar-gemborkan. Kelompok mereka terpecah dan bergerak sendiri-sendiri untuk bisa bertahan hidup. Dalam kondisi seperti itu, OPM tetap memaksa Tenius melakukan tindakan kekejaman kepada masyarakat. Seperti memeras, merampok, dan menyiksa masyarakat. Sampai-sampai, OPM tega membunuh masyarakat yang tak mau membantu mereka. Menurut Surius Tawa, Tenius tebuni yang pernah terlibat penghadangan dan kontak tembak di wilayah Habima sekitar tahun 2017 ini berkeinginan hidup normal. Tenius mengaku sudah jara, dan tak akan mau lagi bergabung dengan OPM. Dia kini memutuskan untuk kembali hidup berdampingan dengan masyarakat. Hidup normal sebagai warga negara Indonesia yang baik. Klik tombol subscribe di bawah video ini untuk selalu mendapat informasi dan tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.